Bi, aku nih pengen lebih nih bi Menurma inilah penjadinya barang nih Misalnya Usaha, usahanya dengan cara ngomong Kita hidup yang seperti ini bapak usaha Supaya ngapus, supaya di akhirat ada manfaat Alhamdulillah bapak ibu Hidup ini perlu usaha Soal menang, soal kalah tuh kaget nomor 30 Penting usaha Mana caranya Pemimpin itu dicari yang amanah Usaha kita cari pemimpin yang memang benar-benar Sesuai dengan kendak hati mereka ni Bang, bangsa Itu apa yang diarahkan oleh ulama Dengarlah, usaha tingkah-tingkah Dengarlah ulama Perdi uji dia tuh huti Jadi aman hidup ini Usaha Sekarang usaha bapak ibu Usaha kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat Tempatnya di dunia Tempatnya ni di dunia Kalau namu kita sudah ditulis di bapak ibu Di umum ke di masjid Jangan harap balik Kecuali ngantu Yang paling banyak ngantu bapak di selapan Wuhh, ngantu alo Aku ceramah di sana Siapa namu ngantu Siapa-siapa ngantu Di mana rumah ngantu Lagi rumah ngantu Tuh usaha Di rumah itu Siapa kau itu Ngantu Kau itu Bukan mati ngantu Kalau kita sudah Telah meninggal dunia Nama Ahmad Taufik bin Muhammad Hasnuri Usia 75 Bukan sekarang Ini 46 Bisal 75 Ya Jangan kamu Tenggung Aku ni sakit Lagi mati Ini belum tertubu Itu soal mati Nggak usah berubut Saya pernah nunggu-nunggu lah Tidak Usaha Kalau sudah diumumkan Di masjid namun itu Sudah ganti lagi Itu kuno Di akhirat itu Wal akhirat Ad dunia Darul amal Wal akhirat Darul Jazah Dunia ni tempat beramal Akhirat tempat Pembalasan Garis bawah Di akhirat itu Setelah manusia Namunya diumumkan Di masjid Dikawah jam 4 Mulai Naji Malaikat datang ya Sini kau Benyek kau Inilah Ya itulah Masjid Malaikat Tak cahaya jok Bola Jadi kalau sudah begitu Bapak Apalagi Nggak ada lagi Gunonya hidup Inilah Dimanfaatkan Jangan sampai Waktu itu Terbuang Perjuang Diisi dengan Hal-hal yang Yang positif Jangan diisi dengan Hal-hal yang negatif Hidup kita Jangan lebih mulia Binatang Dari kita Bapak Ya Jangan lebih mulia Dari binatang Binatang itu Lebih mulia Dari kita Mestinya Kita lebih mulia Dari binatang Bahkan Mungkin Kita Sekendiri Bapak Lebih mulia Dari Malaikat Malaikat itu Ibadatnya Cuman sikol Malaikat Jibril Nyampik wahyu Itulah Gawirnya Dari Bapak Ya Ya Layasunallah Ma'amaruhun Waya Fahalun Yuhmarud Malaikat Dapat nama Sihat Apa yang disuruh Itulah Gawirnya Gawir Zuhail Baga cabut Tapi Dari Malaikat Mikail Bagian-bagian Segi Nah Kuih-kuih ini Sekayu Apa dia tadi Sikol tadi Yang segi Tikol Gisol Sikol ya Coba Kuih Ada titik-titik Ini Bagaian Malaikat Mikail Bukan Allah Tidak mampu Harus Sudah nyutuh Pak Sengdai Ini urusannya Pak Sisten Ini urusannya Bukan Pak Bupati Tidak kuah Tapi Dibagian tugas Semua Terselyxim Eh Malaikat Isrofil Bagian kau Niyuk Sangka Kalo Jatah kau Yang lain Tak boleh Jadi jadi orang nanya, orang nanya dengan aku Ustaz, malekat isrofil itu tugasnya niub sangka kaluh main nyari, apalah kami? nah, tak, aku tak tahu ya kan malekat itu tugasnya niub nah main nyari lagi, ngapalah nah, jadi urut, budak ini ranya langsung aku bertunjuk, Pak kami malekat isrofil sekarang lagi ngelap terbang malekat mongkana ke, bagian lepuk, klepah-klepuk malekat kirongan, notif balas gawe baik katibin rokep, atif, nyatet, amal je tidak pernah ngembek, tapi kita, Bapak kuasa di kita, zakat di kita, haji di kita nolong wong di kita, segala amal di kita apa tak kita lebih mulia dari malekat? kalau tidak kita isi dengan hal yang positif kita lebih hina dari binatang bahargolah kambing buat daya kita cairan? cairan? nah, kamu lah ngaku mana ngomong lagi? bikir, bawa nyawa, bawa nyawa bawa nyawa maka mana caranya? oke kulit kambing buat terbangan nyawa bi-baik timpang kelupuk nyawa bi-ba-rik wa antoni kopak lupuk-lupuk kulit kambing, kulit sapi buat bedong, jerantung, jerantung kulit nyawa daging kambing buat sate tulangnya, guntutnya kakinya asof buat sof kepalanya buat kari lidahnya buat sate padang tayinya buat bopo kami, kita coba kita kulit kita buat apa? laging pahit tayi mambu wah tepean cuman kemuliaan kita adalah amal amal ini bapak subhanallah di Allah ta'ala karniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sebegitu hebatnya bapak dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh seorang muhaddis ulama besar Abu Laiz as-samar gandhi di kitab itu bapak ilmu terdapat dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Allah ta'ala Nabi Muhammad nanya ke Allah tentang umatnya pertanyaannya Ya Rabb ngapun kau jadikan umatku ni akhir zaman kedua Ya Allah ngapun kau jadikan umatku kecik-kecik ketiga umurnya pendek-pendek kata Allah ya Muhammad ku jadikan umatmu di akhir zaman supaya tak lama gino nunggu dunia ni supaya tak lama gino nunggu dunia lama-lama nunggu dunia buat aku ingam dosun matilah sudah kalau jatuh itu manfaat buat orang lemak ini kalian yasin ahlil umat si yasin mulai tidur orang makan malik kenil di hati lah giliran lomba jantih itu giliran lomba jantih itu giliran lomba tu dekwan itu ilawah 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 di malikat kacang kula kakaknya di kampung disana hutang disini hutang dimana-mana banyak hutang pindah dosun satu hutang pindah dosun dua hutang pindah sini bikin fitnah buat apa itu macam itu dipendekkan umurnya supaya tidak tak lama gino di akhir zaman ini tidak lama gino cuman menurut ulama bapak kalau memang aku ni ahl ini ulama ngomong ukuran umat nabi Muhammad ini seribu lima ratus tahun dari mudi angkat jadi rasul sampai kiamat ini sedang patah empat puluh enam puluh tahun lagi yang kelata saat apa kejauh 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 haa satu kedua yang orang apa kau jadi ke kecik-kecik umat aku oi umat lain itu bapak besar nabi Musa bapak dadanya tiga meter baru dadanya belum yang lain tiga meter nah dadanya kita ni dadanya lima puluh bapak tinggi ni seatus enam puluh atus enam puluh atus berarti tiga kali lipat kali ni tiga puluh tiga kali tiga dua puluh meter benar tak? eh sembilan milan meter iya oh anak sarong beban ni banyak kalau bapak tingginya sembilan meter berapa puluh puluhnya sehari berapa kampel makan berapa kilo sehari makan kalau sekalut ya amat dunia makan sebering dua puluh kali minyak naik makan sebering bagilah dua puluh kali minyak naik baiklah yang rebat di lagi bapak lah naik turun puluh nah ya minta kato kebaik dengan rakyat ni tadi lah naik turun eh sudah lah pak mudi ke? tiga tahun sepuluh bulan bapak sudah dua puluh kali naik tiga tahun sepuluh bulan pak suharto tiga puluh dua tahun cuma tiga kali naik pak sb sepuluh tahun naiknya empat kali ibu mega sekali pak kek gusto sekali pak bibi dah kena naik ke minyak ini tiga bulan tiga tahun sepuluh bulan dua puluh sekali hebat macam buang puluh naiknya malam buang naik malam tiga tahun sepuluh bulan malam malam nak nyamu ibu kapan naik pagi terkabar no naik ya Allah yang naik malam tidak pernah turun ya Allah masih spiring dah dua belas kali minyak naik kalau misal tingginya 9 meter bapak berapa meter pakai baju? baju ini sepuluh terus sepuluh balik sembilan kali dua enam belas enam belas aduh banyak maka itu orang zaman dulu bajunya udah katimodeh segimpan buat lubang sudah baju kalau kita ini nak bentuk ini nak ini tambah lagi mungkin tidak nak jilbab jilbab lagi macam tenda jilbab ibu ibu bening aku hijau abang biru coklat awak tua nambam awang lho iya nambam awang kuji jocongi awangnya ini bangun sama awang leka iya iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih